PARTAY HUMANIS INDONESIA Informasi tersebut telah dibantah langsung oleh Susi lewat akun Twitter pribadinya at Susi Pujastuti. Dalam tweetannya, Susi mengatakan informasi tersebut adalah hoax. Di berbagai kesempatan, Susi berkali-kali menyatakan ketidaktertarikannya terjun ke dunia politik tanah air. Dilansir dari Liputan6.com, saat masih menjabat sebagai Menteri KKP, Susi menegaskan enggan menjadi seorang politikus karena satu alasan yang sudah mendarah daging dan menjadi prinsip dalam hidupnya. Kesimpulannya, klaim bahwa Susi Pujastuti mendirikan PARTAY HUMANIS INDONESIA adalah salah. Faktanya, informasi tersebut telah dibantah langsung oleh Susi lewat akun Twitter pribadinya.